Kristen hidup kotor, terus ada berharap masuk surga. Lu pun enn moyang pusurga. Menyalah gunakan kasih karunia Allah. Tau, menyalah gunakan kasih karunia Allah. Ini yang suka salah tafsir doktrin. Oh, kan kita selamatkan anak anugerah. Ha, ini nih. Ini orang yang hyper grace. Dia akan bilang, pokoknya susah lamat. Bato mau kurang ajar, mau tipu, mau bersina, mau selingkuh, mau nonton bokep, mau nonton film porno, mau apa. Pokoknya susah lamat. Orang fasik, cirinya menyalah gunakan doktrin ini. Siapa yang ajar? Karena lu diselamatkan karena kasih karunia. Lalu lu bebas nonton bokep. Lu sudah selamatkan dari kasih karunia. Lalu lu bebas bercabul, bersina, tipu. Bisnis tipu-tipu. Siapa yang ajar? Bercerai sesuka hatimu. Siapa yang ajar? Tidak ada. Mereka salah gunakan kasih karunia Allah. Dan dikatakan, mereka menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan. Penguasa dan Tuhan kita. Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.